Beralihkan informasi lainnya pemirsa, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Amiruddin dan Ketua DPD Partai Golkar Semarang, Erri Sadewo, masuk radar bakal calon wali kota Semarang dari Partai Golkar. Sementara Sekretaris Partai Golkar, Anang Budi Utomo, dijagokan untuk maju sebagai bakal calon wakil wali kota. Pemilu legislatif di Kota Semarang tahun 2024 hingga kini masih menunggu penetapan hasil. Meski demikian, dari hasil kapitulasi suara yang telah berlangsung, sejumlah partai diakini akan memperoleh kursi di DPRD Kota Semarang. Perolehan kursi inilah yang akan menjadi dasar bisa tidaknya partai politik mengusung calon wali kota dan wakil wali kota Semarang pada pilkada bulan November 2024 mendatang. Walaupun begitu, untuk bursa calon wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2024-2029 telah ramai bermunculan. Seperti adanya polling tidak resmi yang mengunggulkan sejumlah nama seperti Adi Bakti Aryawan, Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin, Yoyo Sukawi, Kadar Rusman dan Joko Santoso, serta inkamben wali kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu. Yang menarik, Partai Golkar yang diperkirakan akan memperoleh enam kursi di DPRD Kota Semarang telah memunculkan nama bakal calon wali kota dan wakil wali kota Semarang yang masuk dalam radar DPP Partai Golkar. Mereka adalah Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin dan Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang Eri Sadewo, serta Anang Budi Utomo untuk bakal calon wakil wali kota Semarang. Nama-nama tersebut tertuang pada sebuah surat undangan dari DPP Partai Golkar tertanggal 4 April 2024. Menanggapi beredarnya nama-nama tersebut, Iswar dan Eri mengaku tidak tahu dan belum mengiakan siap maju atau tidak, bahkan Eri Sadewo masih menunggu perintah dari DPP. Jadi relawan, apakah sudah membentuk relawan, Pak? Belum, belum membentuk apa-apa. Bener ya, kok? Belum, belum. Tetapi namanya disebutkan, Pak, disitu, Pak. Nah, itu kan cuma ditanyakan ke sana saja. Tetapi, Pak Syedah sendiri memang berkeinginan untuk... Belum, belum, belum omong. Siap. Pak Syedahnya seperti apa, Pak? Oh, wali pukulnya ini. Jangan lupi aku, malah. Tapi, kenapa itu dia berkembang itu? Tapi apa, Pak Syedahnya? Nah, kalau saya... Udah lah, saya menunggu perintah saja. Prajurit itu menunggu perintah. Tapi, Pak, nama Pak Eri juga terkamun di situ, Pak? Itu kan beliau-beliau lah. Kalau saya siapolah, mengumum masyarakat biasa. Tapi dari Golkar sendiri sudah ada pembicaraan? Sesuai dengan tahapan yang telah dimulai oleh KPU Kota Semarang, rencananya pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Semarang akan dimulai pada bulan Mei mendatang.